Assalamualaikum teman-teman semuanya Biasanya, kalau kita bertemu dengan huruf yang ada bendera di atasnya Maka kita baca lebih panjang, lebih dari satu alif Akan tetapi, kita perlu hati-hati Tidak semua huruf yang ada bendera di atasnya Kita baca lebih panjang, atau lebih dari satu alif Misalnya, ini, watawalla Cukup kita baca satu alif Jadi, a'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Abasa watawalla Cukup lamanya itu satu alif Lalu, untuk apa ada bendera ini? Nah, bendera ini baru akan berfungsi Kalau kita wasol atau lanjut dari ayat satu ke ayat dua Mengapa demikian? Karena la, itu ada mat satu alif Ada baris tegak di atas Setelahnya ada hamzah lagi, a' Maka ini disebut istilahnya matjaiz Jadi, kalau lanjut, baru dibaca lebih panjang Baru begitu Tapi, kalau teman-teman berhenti di Abasa watawalla Maka, la cukup dibaca satu alif Nah, disini kan tidak ada bendera Mengapa demikian? Karena, ayat tiganya bukan hamzah Tapi, wow ya Ayat tiganya, wow Nah, coba perhatikan ayat tiga ke ayat empat Disana juga ada bendera lagi, kan? Ada bendera lagi Nah, coba perhatikan ayat empatnya Ada hamzah, kan? Nah, baru Boleh dibaca lebih panjang Kalau lanjut ke ayat empat Tapi, kalau teman-teman berhenti di ayat tiga saja Maka, belum berlaku bendera Cukup satu alif Kalau berhenti disini Tapi, kalau teman-teman lanjut Baru dibaca lebih dari satu alif Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!